Halo guys, bukan David disini, selamat datang di channel seputar Geekamp Oke, dan di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall Geekamp LMC 8.4 Dan juga config yang paling cocok untuk perangkat Poco F5 Jadi sudah banyak sekali konten yang sudah kita upload di channel seputar Geekamp Termasuk dari beberapa perangkat juga ada Redmi Note 8, kemudian ada Redmi Note 11 Kemudian ada Poco X3 NFC, ada Oppo A15, dan juga untuk beberapa perangkat Vivo Dan banyak dari teman-teman yang menggunakan perangkat Poco F5 Ya masih bingung mencari Geekamp yang cocok untuk perangkat Poco F5 Dan di video kali ini spesial saya buatkan khusus untuk Poco F5 ya teman-teman Jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel seputar Geekamp Oke teman-teman, dan untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus mendownload terlebih dahulu Untuk aplikasi Geekamp dan juga config-nya ya teman-teman Jadi disini saya kebetulan sudah menginstall aplikasi Geekamp-nya Dan untuk Geekamp-nya ini yaitu Geekamp RMC 8.4 versi R17 ya teman-teman Karena untuk versi R17 ini lebih stabil dibandingkan dengan versi terbaru saat ini yaitu R18 Oke dan misalkan nanti kalian sudah download untuk Geekamp dan juga config-nya Nanti kalian langsung buka aja aplikasi Geekamp-nya Contohnya seperti ini teman-teman Disini saya menggunakan Poco F5 Untuk versi Android-nya sendiri yaitu versi Android 13 ya teman-teman Oke disini saat pertama kali kita menginstall aplikasi Geekamp Maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Maka disini kita klik izinkan Kita izinkan aja sampai selesai Nah misalkan kalian nanti baru pertama kali menginstall aplikasi Geekamp Nanti dia akan langsung force close ya teman-teman Jadi untuk triknya ini teman-teman Memang sedikit ribet Tapi ini dijamin akan work ya teman-teman Oke jadi misalkan nanti sudah terjadi force close Kalian balik lagi teman-teman Kalian klik lagi di bagian aplikasinya Kalian tekan nama seperti ini Kemudian kalian masuk ke tag video ya teman-teman Atau kalian boleh juga masuk ke tag selfie Namun disini saya merekomendasikan kalian masuk ke mode video Contohnya seperti ini Oke jadi ini misalkan dia masuk ke mode video seperti ini Dia akan normal ya teman-teman Jadi misalkan kalian nanti belum memasang config Jadi kalian harus masuk ke tutorial cara pemasangan config Contohnya seperti ini kalian masuk ke menu setelan Kalian masuk ke more setting Setelah itu teman-teman Untuk langkah selanjutnya disini Kalian masuk ke opsi config setting ini ya teman-teman Kemudian kalian pilih yang opsi save setting ini Kemudian langsung kalian klik tulisan yes Nah misalkan sudah teman-teman Nanti kalian masuk ke file manager hp kalian Jangan lupa nanti teman-teman Kalian download dulu untuk file confignya tadi ya teman-teman Nah misalkan kalian sudah masuk ke file manager hp kalian Kemudian disini kalian tinggal cari aja Config yang sudah kalian download tadi ya teman-teman Atau kalian pindahkan dulu ke folder lain Supaya nanti kalian tidak kesulitan saat mencari file confignya Nah contohnya seperti ini teman-teman Untuk confignya disini Confignya config sony nature ya teman-teman Jadi config ini bisa kalian pakai untuk segala objek di siang hari dan juga di malam hari Oke misalkan confignya tadi sudah ketemu Kemudian kita pindahkan ataupun kita salin ya teman-teman Kita pindahkan ke dalam folder lmc8.4 ini ya teman-teman Bukan folder gcam tadi Jadi misalkan kalian sudah buat foldernya melalui aplikasi gcamnya tadi Nanti folder ini akan muncul teman-teman lmc8.4 ini Nah misalkan sudah kemudian langsung aja kita tempel seperti ini Oke misalkan sudah teman-teman Kita back kita kembali Kita masuk lagi ke dalam aplikasi gcamnya tadi ya teman-teman Caranya kita klik lagi seperti ini Kemudian kita masuk ke take up video ini Jadi misalkan langsung kalian klik Dia nanti akan langsung ke mode kamera ini Maka dia nanti akan langsung force close ya teman-teman Atau nanti bisa juga seperti ini teman-teman Kalian tahan seperti ini Kalian masuk ke mode selfie Oke disini Kita sudah masuk ke mode videonya Dan misalkan sudah kita tinggal ketuk aja 2 kali di samping tombol satir seperti ini Untuk memasang confignya Oke kemudian kita disini tinggal cari file confignya tadi ya teman-teman Oke jadi ini dia teman-teman untuk confignya Kita klik aja seperti ini Kemudian kita klik tulisan import Nah misalkan untuk tampilannya nanti sudah berubah seperti ini Artinya disini file confignya tadi sudah berhasil kita pasang Dan sudah siap untuk kita gunakan Nah ini misalkan sudah kita pasangi config teman-teman Di mode kamera ini dia akan normal Tidak terjadi force close lagi ya teman-teman Oke untuk mode portrait juga disini aman Untuk mode video juga aman teman-teman Nanti bisa kalian coba-coba aja sendiri Jadi disini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap Udah ada mode leka dan lain sebagainya Oke dan sekarang kita akan coba tes di luar ruangan teman-teman Simak video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!